Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube dimanapun anda berada pada video kali ini saya ingin mencoba untuk membuka LCD handphone merek samsung J4 plus mungkin teman-teman ada yang belum mengetahui cara yang simple tapi pada kesempatan malam hari ini sebenarnya saya ingin mencoba saja mencoba apakah saya bisa berhasil untuk membuka LCD dengan alat sederhana nanti apabila LCD nya berhasil saya buka dengan aman saya akan mengganti LCD hape samsung ini dengan LCD yang baru tapi ini adalah bermodalkan keberanian keberanian dan yakin saya akan bisa seperti yang teman-teman ketahui bahwa handphone samsung J4 plus ini memang tidak mudah untuk dibuka baik itu casing nya apalagi LCD tapi insya Allah dengan bermodalkan alat yang sangat sederhana seperti ini seperti ini plastik ini sangat lembut tipis lembut ada beberapa yang saya saya potong-potong gitu ya ini ya nyalanya ini kayaknya bekas apanya bekas kipas plastik kayaknya ini akan kita coba mari kita saksikan bersama handphone samsung ini J4 plus ini adalah rusak pada LCD nya tidak bisa lagi untuk dihidupkan tapi apabila kita colok cas maka HP nya bergetar berarti itu menandakan bahwa handphone ini masih bisa digunakan lagi dengan syarat LCD nya harus diganti mari kita coba perhatikan ya pertama-tama kita harus mencoba ya dari samping sini dari samping kita coba kita masukkan ini alat yang apa sederhana ini ya dari plastik yang lembut ini ya dengan pelan-pelan ya masukkan tekan ya setelah itu kita tambah lagi di depannya tapi biasanya ada juga teman-teman yang membuka LCD ini karena lampnya sangat kuat mungkin ya bisa dengan menggunakan blower atau setrika supaya lem yang yang merekat di LCD ini bisa sedikit lembut ya mungkin agak mudah untuk di buka tapi ini saya tanpa tanpa saya apa saya panaskan tapi saya coba ya kemudian berhasil ya ini pelan ya tapi yang dua ini mengganjal ini sudah ada tanda LCD-nya bisa terbuka ya pelan-pelan ya teman-teman pelan tapi sebaiknya memang harus supaya agak mudah dengan dipanaskan terlebih dahulu ya tapi ini memang tanpa saya kasih lower nampaknya sudah nampak bisa terbuka dia tetap kita harus berhati-hati membukanya teman-teman teman-teman terbuka ya teman-teman ini yang letak tetap harus ke pelan-pelan ya terbuka tidak tidak terbuka terbuka hai 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 sudah tentu harus dengan bermodalkan keberanian ya harus yakin kita harus yakin dengan kemampuan kenapa mereka bisa ya kita harus bisa harus Hai jangan ragu untuk mencoba ya hai 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 Artinya sudah mulai terbuka. Terima kasih sudah menonton! Ini harus kita, sekarang sudah berhasil ya teman-teman, bisa kita saksikan, disini ada flexiblenya, harus hati-hati ya, ini harus kita buka dengan hati-hati ya. Sekarang sudah nampak ini flexiblenya harus kita buka terlebih dahulu ya. Dengan menggunakan besi ini, ini guys sudah terbuka. Sekarang kita cabut. Lepas guys. Ini satu bukti, dengan bermodalkan keberanian ya, kita telah berhasil membuka LCD yang telah rusak ya. Ini bisa teman-teman lihat ini, kaca LCD-nya sudah pada pecah ya. Nanti akan saya ganti dengan LCD yang baru. Ya, akan saya kasih tahu dengan sahabat semua, cara pemasangan LCD ya. Untuk video kali ini, saya hanya khusus memberitahukan bagaimana cara membuka LCD ya, dengan alat sederhana ya, seperti ini. Dan bermodalkan keberanian dan yakin kita harus bisa. Ini adalah satu bukti ya teman-teman. Nanti akan kita ganti dengan LCD yang baru. Sekian dulu teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like. Jangan lupa di komen ya, dan di share sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video yang terbaru dari channel ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.